kalau di Serbia saya senangnya belanja tuh di maksi agaknya murah sih dan lengkap sekali Halo jumpa lagi dengan saya tukang jalan hari ini adalah hari ke-8 saya di Serbia kali ini saya ngajak teman-teman untuk apa sih yang akan didapat dari uang dua ribu nanti tahu tidak uang dua ribu ini uang dua ribu Serbian dinar adalah uang paling tinggi di Serbia kira-kira kalau dikurskan itu sekitar 275.000 dapat apa saja yang kita bisa dapatkan dengan uang dua ribu dinar sekarang saya masih berada di center atau di pusat kota Serbia tempatnya di Republik Square saksikan terus saya tukang jalan selamat menikmati 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 65 thank you harganya 65 harga ini tuh 65 minuman paling murah di Papua Rp 5.000 10.000 lah yang dikembang di Papua Rp 5.000 10.000 lah telur yang agak kecil 144,9 miliar yang agak bagus 169 ini harganya 169 susu, susu 129 ada ada yang 114 di sini semuanya kecapnya kayak gini kalau yang instan harganya 24 dinar 149 indomie lagi kalau indomie 47 48 48 dinar satu bungkusnya satu pak yang isi lima 205 dinar ayam goreng 70 dinar per 100 gram ini semuanya hitungnya per 100 gram kalau yang sudah jadi nasi 47 just looking how much like chicken for one how much like it's not like how much one no english donat 29 30 30 ribu eh 30 dinar murmer 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 gas belum berasnya dijual per gram juga kayak begini harganya 200 an 200 dinar ini 100 ada yang 89 juga tinggal pilih sesuai keinginan bumbu-bumbu dong sup 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 Jadi hari ini saya belanjanya tadi untuk keperluan totalnya adalah sekitar 1.600an. Terima kasih telah menonton. Ini masih untuk keperluan sehari-hari. Jadi, denikian dulu perjalanan saya hari ini. Jadi dengan 2.000 dinar kita bisa dapat banyak sekali. Itu harga-harga sangat murah di Serbia. Jadi, untuk teman-teman yang kalau Bapak Serbia mau hemat bisa masak. Tapi bisa juga sekali-kali datang ke tempat restoran atau apapun itu. Dan santai menikmati Bapak Serbia. Mungkin begitu dulu. Sampai jumpa di episode Tukang Jalan lainnya. Jangan lupa share and subscribe. Tukang Jalan. Ciao.